Intro Temu lagi di Hot Room Kita akan bicara melalui Zoom dengan Ibu Novi Salah satu korban perdagangan orang yang berhasil pulang dari Myanmar Ibu Novi, selamat malam Selamat malam, Bang Bisa Novi ceritakan bujuk rayu apa yang diberikan kepada Anda sehingga mau berangkat ke Myanmar? Ya, waktu itu awalnya saya dapat tawaran pekerjaan ini dari senior saya waktu saya masih kuliah dulu Awalnya dia yang ditawarkan untuk pekerja di Thailand Di perusahaan investasi Tapi karena lokasi pekerjaannya di luar negeri, dia menolak menolak tawaran itu dan ditawarkan kepada saya Tawaran yang ditawarkan kepada saya itu adalah istilahnya saya bekerja sebagai operator marketing online Atau customer service Oke, setelah tiba di Myanmar Apa yang Anda lakukan? Pekerjaan apa? Dan apakah benar Anda mengalami penyiksaan juga? Saya salah satu dari tiga orang yang istilahnya diculik waktu itu ya Diculik itu disiksa, kami bertiga dan dimasukkan ke sel penjara bilik-bilik telap disebutnya, bilik hitam Pekerjaan yang saya lakukan waktu awal datang itu Awalnya saya belum sadar kalau saya akan dijadikan seorang scammer gitu Karena awalnya kami disuruh membuat akun Facebook Terus mencari ini juga foto-foto perempuan Asia yang berwajah oriental, perempuan cantik gitu Sekitar 400-1000 foto untuk satu akun Begitu, dari situ saya mulai juriga Ini sebenarnya kerjaannya apa customer service Tapi kok kita disuruh bikin akun Facebook Terus disuruh cari foto profile perempuan Asia berwajah oriental yang cantik gitu Ada penyiksaan yang Anda alami? Ada, ada penyiksaan yang saya alami Itu pada tanggal 29 April tepatnya Penyiksaan yang saya alami itu Awalnya sebelum 29 April, tanggal 21 April itu Saya disekap dulu Saya, Theodora Mayang, dan juga Bayu Itu dibawa ke pos keamanan Dan kami disekap di situ Kami dari pihak kepeni tidak memberi kami makan dan minum Tujuh hari dari situ Saya, Larry, dan Andi Itu didatangi oleh tentara bayaran Kami semua di Borgo Terus kemudian kami digiring ke asrama tempat kami tidur di salah satu ruangan itu Kami dimasukkan ke ruangan itu Dan manajer serta leader saya Saat itu bilang Kalian semua hari ini akan mati di sini Itu itu pada tanggal 29 April Kemudian setelah mereka mengancam, mereka menyiksa Saya Kalau alasan disiksa Karena saya waktu itu kan yang membuat video Video solo juga Pernyataan bahwa saya istilahnya minta tolong kan Minta tolong agar pemerintah Indonesia bergerak mengevakuasi kami, menolong kami gitu Akhirnya bisa pulang ke Indonesia gimana caranya? Akhirnya bisa pulang di Indonesia ya karena kami Dievakuasi Saya tidak bisa menyebutkan siapa yang mengevakuasi kami Tapi ya istilahnya ini juga pertolongan dari pemerintah Pemerintah Indonesia Oke Sementara itu dulu Sekarang saya mau tanya ke Pak Haryanto Suwarno Ini Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia Bisa diuraikan Modus cara rekrutnya dan pengirimannya Dan imbing-imbingnya Ada tiga unsur Untuk TPPU dewasa harus terpenuhi Ada proses Ada cara Kemudian ada tujuan untuk deksploitasi Cara untuk membuat teman-teman ini masuk pada praktek jeratan perdagangan orang Yang pertama adalah memberikan imbing-imbing sangat kuat Gajinya besar gitu? Ya gajinya besar Kemudian bagaimana teman-teman ini dalam posisi rentan Kehilangan banyak kerjaan di Indonesia Kemudian mereka masuk pada situasi yang mudah untuk ditipu daya oleh Pak Haryanto Oke jadi ditipu daya satu ya Yang kedua? Yang kedua adalah menggunakan kekuasaan Kekuasaan yang disini adalah posisi rentan teman-teman ini Kemudian dipengaruhi oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan Oke Kami lihatlah di teman-teman Mbak Novi ini Ada jaringan internasional Yang kemudian sudah terstruktur Sudah kemudian secara masif melakukan perukatan orang-orang Berarti ada oknum Ada oknum Kami katakan tegas Ada oknum yang kemudian harus kemudian tidak tegas Dalam praktek teman-teman yang di Myanmar Anda sudah tahu oknum dari lembaga mana? Kalau kami katakan ya Di dalam praktek Myanmar ini Mbak Novi juga nanti bisa berterus terang Ada kemudian yang bergerak Yang pada saat itu pemerintah Indonesia mengatakan Kita tidak bisa masuk ke dalam kem mereka Tetapi ada salah satu orang Yang kemudian bisa masuk ke kem mereka Orang yang di sana Kemudian berkolaborasi dengan orang Indonesia Oke Maka kemudian Pak Ramadan Kami juga minta tolong nih Soal Myanmar ini Kami meminta kemudian ada oknum-oknum kekuasaan Yang kemudian harus tidak tegas Boleh disebutkan dari oknum bagaimana? Apakah benar tadi kata Pak Beni Dari kekundi Atau dari imigrasi Atau dari TNI? Kami katakan dengan tegas ya Pola-pola perukatan teman-teman ini adalah Ada yang berangkat lewat Jakarta Ada yang berangkat lewat Surabaya Ada yang berangkat lewat embarkasi yang lain Artinya disini adalah kami ketegaskan Perlu dievaluasi besar-besaran Soal imigrasi yang ada di embarkasi pemberangkatan Ini tegas kami Pak Apa kita libatan di imigrasi? Satu, ya kan? Teman-teman sudah tahu lah ya Kita sudah tahu praktek dari awal Sudah tahu lah Kemudian bagaimana teman-teman ini Sebagai visa turis Satu indikatornya adalah Apakah kemudian mempunyai Apa? Tiket pulang pergi Harusnya imigrasi Iya dong Sudah curiga Apalagi datang itu pas Berangkat itu rombongan gak? Ya Pak, enggak Kalau ini modelnya ada yang rombongan Dipisah-pisah Yang Mbak Novi ini Yang kedua adalah Ketika kemudian tahu visa turis ke Thailand Ini juga perlu dipertanyakan Jadi bagaimana harusnya imigrasi tahu Bahwa mereka itu bukan turis benaran? Satu adalah Kita mempunyai sebuah karakteristik Bahwa Indonesia adalah Penempatan pekecembikiran yang paling tinggi Kemudian angkaan prosedural paling tinggi Karakter itu sebetulnya sudah diketahui oleh Imigrasi sejak awal Satu, mereka Pasti mempunyai ciri-ciri tertentu Artinya kelihatan dari penampilan Kelihatan banget Dari penampilan Bukan bisa tulis Yang bawa tas merah Iya, dari paspor Iya Kemudian dari dokumen Paspor baru dibuat Ya pastilah teman-teman coba bayangkan Teman-teman yang 20 ini buat paspor cuma satu jam Jadi Anda merasa bahwa oknum imigrasi banyak terlibat? Ada oknum imigrasi Kemudian di dalam konteks soal apa? Konteks soal penanganan, pendidikan hukum bank Bicara TPPU adalah tidak hanya bicara soal kepolisian Tetapi kemudian bicara TPPU, ada kemudian kepolisian, ada jaksa, ada hakim Kami katakan dengan tegas disini Ada kepolisian yang bermain-main dengan TPPU Terima kasih, entah dulu Coba Pak Ramadhan, ada kepolisian yang bermain-main dengan TPPU Dan banyak oknum imigrasi yang terlibat di bandara Apa pendapat Bapak? Statemen kami ya telah dikatakan oleh Bapak Kapolri Kita akan melakukan tindakan tergas terhadap siapapun yang terlibat TPPU Tidak terkecuali bila ada oknum anggota Polri yang terlibat Pasti akan dilakukan di bandara Apakah sampai hari ini sudah ada oknum anggota Polri yang diperiksa? Kami mendapat informasi adanya dugaan sebuah rumah Milik anggota Polri yang dijadikan tempat penampungan di Lampung Karena rumah itu dulunya rumah anggota Polri dan sudah ditinggalkan Kemudian rumah itu disewa oleh penyewa digunakan tempat penampungan Yang telah ditangkap oleh Polda Lampung Ada 24 calon pekerja migran asal NTB Semuanya perempuan yang rencananya akan diberangkatkan ke Timur Tengah Nah itu ditampung di rumah yang diduga pemiliknya adalah seorang anggota Polri berpangkat paham Oknum imigrasi sebenarnya tahu waktu kemerangkatan Tapi tetap dibiarkan oleh imigrasi untuk terbang Apakah hal ini juga menjadi sorotan dari kepolisian? Kalau memang dia ranah ke imigrasian Bang Tentu kita tidak bisa mencampuri ya Ketika orang memiliki paspor ya Orang ingin memiliki paspor ke luar negeri Nah itu menjadi keunangan bagi petugas imigrasi Dan tentu kita bisa melakukan intervensi Bila ada, udah ada tindakan atau indikasi seseorang Ataupun oknum dari institusi lain Melakukan tindak pidana perdagangan orang Nah itu ikat baru kita akan tidak lanjutin Terima kasih Pak Oke kita istirahat dulu lanjut setelah yang berikut ini Terima kasih